Intro Oke, kita akan belajar hari ini tentang bahwa hidup ini sebetulnya simple, bukan sample ya, simple gitu. Hidup ini sebetulnya gampang, kalau kita nih hidup ini ada orang yang ngomong hidup ini sulit. Ini, kenapa ya hidup ini banyak pergumulan sulit. Bukan berarti kita gak punya pergumulan, tapi kalau kita tahu rahasia firman dan kita ini bukan cuma tahu ya, tapi kita ini mau jadi anak-anak Tuhan yang bukan cuma pendengar firman saja, tapi pelaku firman, maka kita ini akan semakin hari hidup, kita ini akan semakin mudah, beneran gitu ya. Jadi kayak Tuhan itu semakin menyatakan dirinya, jadi Tuhan itu ada di dalam kita, tapi kadang-kadang Tuhan itu stay, gak menyatakan dirinya gitu ya. Karena apa? Karena ada hal-hal yang belum kita kerjakan, PR-PR yang memang adalah bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah ini, kita akan belajar bagaimana sih hidup ini sesimpel apa. Ini kalau saya mengumpamakan hidup saya itu, saya harus tetap berada dalam kotak ini. Kotak ini apa? Kotak ini adalah kebenaran. Ini ada Tuhan Yesus. Tuhan itu ngomong gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kamu tidak menguduskan diri, kalau kamu tidak hidup dalam kekudusan, kamu di luar aku. Kalau kamu di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Makanya hidupmu sulit gitu ya. Makanya hidupmu kayak tetap ada pergumulan, tapi pergumulan itu bagi anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam sini, pergumulan itu ending-endingnya akan ketemu dengan mujijat gitu ya. Jadi kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan atau dalam kebenaran, kita ini akan langganan mujijat. Tapi banyak orang itu kayak lebih enteng hidup di luar kebenaran. Atau hidup dalam dosa. Gitu ya. Ini rambutnya ya. Ini orang yang itu dalam dosa, rambutnya merungkel gitu ya. Enggak ya, gak ada ya. Itu adalah ilmu supaya kita ini kalau, kalau membuli orang-orang gak sakit hati, kita membuli diri sendiri dulu ya. Gitu, berarti kan sama-sama dibuli gitu ya. Nah jadi, jangan kita hidup di luar Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Di sini tuh ya, banyak pemulihan. Banyak mujijat. Banyak berkat. Karena Tuhan suka menyatakan diri di sini. Tapi di sini, kering. Orang yang hidup di sini itu apa? Orang yang hidupnya adalah suka-sukanya. Kita ini punya keinginan daging, keinginan mata, keangkuan hidup. Dan itu kalau zamannya Tuhan Yesus datang ke dunia waktu itu. Iblis itu mencobai tiga percobaan itu ya. Yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuan hidup. Disuruh batu jadi roti, apa itu keinginan daging ya kan. Lapar kan waktu itu, keinginan mata ya kan. Semua ini aku berikan kepadamu. Ayo kamu nyembah, aku nyembah sekali aja. Sekali aja. Nanti aku berikan semuanya. Atau keangkuan hidup. Kamu nanti terjun ya. Kamu pasti viral. Kamu langsung auto terkenal. Enaklah kamu, kalau ikut aku katanya setan ya. Simple, gampang. Semua jalan. Makanya kalau kita ini jangan iri sama orang-orang yang tidak diproses dalam Tuhan. Kenapa ya hidupku ini kok gak langsung jadi gitu ya. Tuhan itu. Kalau kita di tangan Tuhan ya. Tuhan itu akan proses kita dulu. Jangan sampai kita ini gak siap lalu dibawa naik sama Tuhan. Tuhan itu berfirman. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Kamu akan naik bukan turun. Tapi aku siapkan dulu. Tapi jangan sering-sering kompromi. Dikit-dikit kompromi, dikit-dikit kompromi. Hidup dalam dosa apalagi langganan dosa. Sekali kita berdosa ya. Misalnya gini. Kalau kita belajar ilmu otak. Otak itu suka kenikmatan dan menjauhi sengsara. Jadi kita ini suka kenikmatan. Misalnya ya pornografi. Sekali kita pornografi sekali ya. Jebret otak ini langsung auto seneng kan. Dan setelah dia seneng. Hormonnya keluar semua. Dia langsung minta lagi. Dan mintanya itu kuat banget. Dan sekali kita dua kali lagi kita jatuh lagi. Dia seperti ngikat. Jadi kayak ada ikatan. Jadi kalau kita hidup dalam dosa. Kenapa sih? Kalau kita jatuh dalam dosa. Minta ampun diampuni sama Tuhan. Tapi kalau terus-terusan sulit kembali. Semakin kita terikat. Dan sebagainya. Apapun dosanya ya. Kita sendiri-sendiri nanti biar roh kudus yang menyatakan. Nah sekarang hari ini kita mau membahas. Ini kan basicnya ya. Supaya kita hidup ini simple, gampang. Tapi hari ini kita mau belajar tentang pemulihan. Pemulihan, hubungan gitu ya. Hubungan. Ada judulnya pemulihan. Orang yang paling bahagia. Itu adalah orang yang tidak benci kepada satu orang pun. Tapi mana bisa ya. Kita ini kan akan sering ketemu sama orang-orang mencekno. Gitu ya. Dalam hidup ini menjengkelkan. Dan percayalah. Pasti sampai kita mau mengembuskan nafas terakhir. Apalagi yang ikut komunitas ya kan. Cg. Pasti di sana ada juga ya. Ada gak di cg kalian? Yang mencekno gitu. Disuruh keluar apa ya Pak? Disuruh stay. Kan jangan-jangan kita yang mencekno. Jangan sampai ya gitu ya. Jadi kita ini pasti akan ketemu. Tapi itu bukan masalah. Masalahnya kita bisa gak berdamai dengan orang segala jenis. Nah kalau kita ini bisa cocok dengan orang segala jenis. Dan kita gak sakit hati. Itu adalah orang paling bahagia. Karena kita gak bisa mengontrol lingkungan. Besok-besok kita punya suami atau istri seperti apa. Mertuanya seperti apa. Bisa tahu. Saudara-saudaranya suami seperti apa. Saudara-saudaranya istri. Nanti kita punya mantu. Besan kita. Cucu kita seperti apa. Kita gak bisa tahu loh. Dan ada orang yang aku gak suka sama orang itu. Toksik. Pindah kerja. Bisa pindah kerja. Kalau sudah jadi suami masa bisa? Pindah suami. Gak bisa. Atau jadi besan kita. Ganti besan. Gak bisa. Ada sesuatu yang tetap kita gak bisa. Dan ada hal-hal yang kita gak bisa menjauhi orang toksik. Kan ada orang ngomong jangan kumpul sama orang toksik. Penyakit. Bahkan ada ayatnya. Jangan duduk kumpulan penyemua. Oh ya kan. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan apa lagi. Jangan berlari gak ada ya. Jangan. Pokoknya. Paul apa namanya. Mas Murid itu ngomong. Raja Daud ngomong jangan kumpul lah. Kalau sama orang-orang. Tapi ada hal-hal. Yang kita tidak bisa enggak. Kita akan kumpul sama orang itu. Nah hari ini kita mau belajar. Pemulihan yang di rumah. Kalau di rumah. Dan orang rumah kita toksik. Masa kita minggat. Kan ya gak firman Tuhan. Masa ada firman Tuhan ngomong. Minggat dari rumah. Tinggalkan orang tuamu kalau toksik. Gitu kan ya gak ada. Kecuali sesat. Nah menitanya. Jadi. Kita nih harus belajar. Kalau petinju ya. Saya nih. Dimarahi sama Ibu Gembala. Ibu Gembala itu. Kenapa ya orang-orang itu. Anak Tuhan kok suka lihat pinju. Saya suka by the way ya. Ya saya kurangi sekarang. Gara-gara ingat perkataan Ibu Gembala kalian gitu ya. Saya tuh kalau lihat pinju. Saya tuh suka lihat itu latihannya. Ban dibalik-balik gitu ya. Ban diem-diem dibalik-balik. Lalu panuh. Lalu dia mulai ngangkat-ngangkat dumbbell. Atau macem-macem lah. Kardio atau angkat beban. Pokoknya persiapan. Kayak dia tuh mau menghadapi sesuatu. Dia tuh prepare. Well prepare gitu ya. Kita nih kalau mau gak. Tapi orang menceno. Kita nih harus prepare gitu ya. Kalau gak kita nih bisa jatuh dalam kebenci. Benci itu kalau dibiarkan. Jadi akar pahit. Akar pahit kalau dibiarkan itu hati kita bisa keras. Orang ya. Kenapa kok ada orang yang. Jadi juwahat gitu. Gak langsung jahat. Dimulai dari benci. Lalu bencinya disimpen. Makanya Tuhan kan ngomong. Jangan sampai matahari terbenam. Sebelum padam amaramu. Atau padam bencimu. Karena akan jadi akar. Bukan cuma jadi akar aja. Tuhan itu ada namanya berkat pada waktu tidur. Rahmat pada waktu pagi. Ada rezeki pada waktu siang. Ya kan. Itu hilang semua. Kalau kita hidup di luar kebenaran. Kita lagi benci sama orang. Satu kita kehilangan banyak berkat. Dua. Hati kita ini akan semakin hari semakin keras. Tahu-tahu. Kita jadi orang yang tawar hati. Jadi orang yang benar-benar gak bisa mengasihi. Karena membiarkan itu. Kebencian. Makanya hati-hati. Nah kita harus latihan. Supaya kita seperti atlet. Yang kalau kita ketemu sama orang. Mencek nomor del apapun. Siap. Jadi kita mesti latihan. Nah latihannya itu di rumah. Kalau masih di rumah. Kalau sekarang di kos-kosan ya. Mungkin ibu kos atau apa ya. Pokoknya sekarang temanya adalah pemulihan hubungan keluarga. Atau orang tua sama anak. Anak sama orang tua. Gitu ya. Jadi saya mau kesaksian. Kenapa kok? Kita ini harus berdamai. Karena kalau kita gak berdamai. Tuhan ngomong gini. Sesungguhnya bukan telingaku kurang tajam. Bukan tanganku kurang panjang. Tapi yang menjadi penghalang antara kamu dan aku adalah dosamu. Jadi kita ini seperti anak yang hilang. Bapaknya kaya raya. Tapi dia di luar bapaknya. Dan dia hidupnya gak bisa apa-apa. Dan gak punya apa-apa. Dan hidupnya pasti compang-camping. Dan kalau didiemkan gak pulang ya. Kalau gak bertobat. Masuk neraka dia matinya. Jadi percuma. Karya keselamatan itu buat dia percuma. Dan Tuhan itu sekali lagi. Tuhan itu memberikan roh kudus. Memberikan alkitab. Bahkan memberikan jalan keselamatan. Tapi kalau kita gak mau milih disana. Kita tetap mengeraskan hati. Tetap tinggal dalam kebencian. Seperti Tuhan ngomong ke Yudas. Ngomongnya terakhir itu apa? Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Itu sudah dia omongi terus Yudas. Lalu Yudas gak mau nurut. Itu mungkin dengan hati yang pilu. Dengan hati yang sedih. Ya sudah. Lakukan apa yang ingin. Kamu mau benci terus? Monggo. Neraka jalurnya. Kamu gak bisa. Sudah aku sia-sia aku punya jalur surga. Tapi kamu gak mau lewat sana. Gitu ya. Jadi anak Tuhan. Bahkan hamba Tuhan. Ada ayatnya kan. Orang yang berseru Tuhan. Tuhan. Tapi pembuat kejahatan. Bukan dia itu jahat. Tapi orang lain yang jahat sama dia. Tapi dia gak bisa memaafkan. Di mata Tuhan. Semuanya salah. Gitu ya. Jadi kalau ada orang lain jahat. Jangan kita ikut-ikutan jahat. Ya kita di mata Tuhan itu sudah gak kompromi. Tuhan itu berdaulat dia. Iya dan amin. Bahkan dia ngomong. Upah dosa adalah maut. Dia gak bisa cancel. Waduh. Sorry, sorry. Malekat kumpul. Kita revisi. Upah dosa bukan maut. Ganti ya. Kan dia katanya Tuhan. Maha. Bisa apapun. Tapi dia gak mau mencabut perkataannya. Dia kalau berfirman. Ya dan amin. Bahkan dia harus ngelewati maut itu. Untuk menghapus maut itu. Dia harus ngelewati sendiri. Karena gak ada darah yang cukup suci. Untuk menghapus maut itu. Jadi. Kalau sampai sekarang kita gak bertobat. Lalu tinggal dalam kebencian. Tuhan ngomong gini. Tuhan ngomong ya. Orang yang menci saudaranya adalah sama dengan seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang dapat hidup yang kekal. Berarti hidup yang kekal itu sudah disiapkan sama Tuhan. Tapi kalau kita benci. Kita sama dengan. Sama jahatnya dengan seorang pembunuh. Dan Tuhan ngomong. Sorry ye. Gak ada. Orang jahat. Eh orang pembunuh. Yang dapat hidup yang kekal. Kalau dia gak minta ampun. Gitu ya. Jadi tetap. Tapi kan aku gak salah. Orang lain yang jahat. Iya memang. Sudah gak bisa dikontrol. Beneran gak bisa dikontrol. Orang mencikno itu akan silih berganti. Satu datang. Satu kita sudah cintai. Maafkan. Berkati. Ampuni. Nanti minggu depan ada lagi orang lain. Apalagi datang di cegi. Maksudnya ditolak. Ya di langkul kamu mencikno. Kamu mencikno. Gitu. Tapi ya tetap. Ayolah cegilah ya. Makanya jangan jadi orang mencikno. Menyusahkan gitu ya. Tapi isokilah. Buat latihan. Anggaplah dia dumbbell. Buat latihan kita mengasihi gitu ya. Nah sekarang orang tua. Saya mau ngomong ada ayatnya gini. Hormatilah orang tuamu. Ulangan. Buka aja. Seperti pendeta asli. Buka ayat ya. Ulangan 5 ayat 16. Dari tadi kan belum buka ayat ya. Ayo. Saya ini pendeta asli loh ya. Buka ayat. Ayo buka. Ulangan 5 ayat 16. Hormati ayamu dan ibumu. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Alamu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu. Dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan. Alamu kepadamu. Lihat ini ya. Baik banget ya Tuhan itu ya. Padahal ya. Kalau kita menghormati ayah dan ibu kita. Terus Tuhan ngomong. Kalau kamu menghormati ayamu dan ibumu. Maka kamu akan tinggal dalam kebenaran. Maka ketika kamu nanti akan meninggal. Kamu akan masuk surga. Gitu aja sudah happy. Tapi sama Tuhan dikasih bonus. Ketika belum kamu masuk surga. Sebelum kamu masuk surga. Di bumi seperti di surga. Keadaanmu akan baik. Keadaanmu akan menyenangkan. Kalau kamu hormat sama orang tuamu. Apapun wujud orang tua kita misalnya. Atau yang menceno. Atau yang baik. Kalau yang baik puji Tuhan. Kalau yang gak baik. Kalau yang jahat. Kalau yang ngutuk-ngutuk. Kalau yang suka nempeleng. Kalau yang suka selingkuh. Kalau yang suka menyakiti. Kalau yang gak membiayai. Kalau yang suka mengutuki. Kita ngomong apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gitu ya. Sambil nantaskan air mata. Puji Tuhan. Kenapa kok aku dipilih orang tua model gini? Gak bisakah Tuhan tuh milihin yang lebih bagusan sedikit gitu ya? Ini mah orang tua apa ini Tuhan ya? Ada loh orang yang gak cocok. Banyak anak yang gak cocok sama orang tuanya. Tapi kita belajar. Soalnya Tuhan ngomong. Karena supaya baik keadaanmu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan. Nanti kita tuh tanah yang dijanjikan Tuhan. Orang jaman dulu ya. Itu mufasir. Apa ya? Musafir mufasir. Untuk gak mufasir ya kan. Musafir. Saya tadi kok. Saya merasa agak salah. Tapi bener salah ternyata. Musafir. Musafir. Itu kayak. Dia tuh suka jalan. Terus diem. Tinggal di tanah. Lalu disana diberkati sumurnya. Apanya. Ternaknya. Semua diberkati. Sama kita perjalanan hidup kita. Nanti kita kerja dimana. Meningkat dengan siapa. Sampai nyanyi ya Peter. Dengan siapa. Salah-salah gak lucu gak. Gak lucu. Saya tuh mau ngelucu tapi gagal. Oke. Nah. Itu Tuhan ngomong gini. Nanti kamu akan diberkati. Jadi kamu. Dimanapun kamu nanti berada. Dalam perjalanan hidupmu. Keadaanmu akan baik. Nah. Saya mau kesaksian. Saya ini hidup dipilihkan orang tua yang menurut saya dulu ya kan. Sebelum saya berdamai dengan keadaan. Saya merasa kok gini ya orang tuaku. Karena gini. Papa saya ini jahat. Suka menyakiti. Mama saya ini korban. Wanita yang terpuruk yang disakiti. Bayangkan ya. Hari pertama pernikahan. Papa saya bangun tidur. Lalu ada kalender zaman dulu kan kalender yang seharian tuh loh ya. Yang hijau itu. Loh. Kalendernya kok disini. Siapa yang minda kalender ini? Mama saya ngomong. Aku. Oh gak ada orang lain. Cuma berdua ya kan. Kamu tak kasih tau ya. Disini tuh rajanya aku. Serem kan. Hari pertama loh itu. Itu pernikahan model apa itu. Kalau kamu mau ngapa-ngapain. Harus izin sama aku. Sakit orang ini. Itu papa saya. Mama saya langsung nangis. Hari pertama dia gemeter dia. Apa ini hari pertama? Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sampai hari ke 40 tahun. Itu serem pokoknya. Jadi seserem apa ya? Seserem kayak misalnya gini. Kalau mama saya salah gitu. Setelah bilangnya mama saya kan sedikit bantah gitu ya. Saya tuh dari kamar denger spok gitu ya. Ditempeleng mama saya. Saya pernah sembilan bulan ya. Saya ini kan nangis. Saya ini beda sama koko sama meme saya. Kalau koko saya nangis. Bapak saya ngomong. Ayo. Diam. Anak kecil loh gak tau apa saya tuh. Gak tau kenapa ya. Koko saya tuh langsung diem. Nah saya. Diam. Diam. Mama saya. Langsung papa saya dateng kan. Sembilan bulan mau ditempeleng. Dia pecah kepala saya. Jadi mama saya tuh sampai lari. Nyebrang jalan. Saya diselametin. Papa saya tuh mau main pokok aja dia. Saya tuh pernah suatu hari masih kelas 4 SD atau 5 SD. Dipokok itu benjolnya 4 bulan. Jadi kayak serem gitu ya. Saya pernah suatu hari bertiga tuh di kamar ya. Pagi-pagi ya. Saya tuh survei. Lihat. Wih. Rakyat patah. Kopi tumpah gitu ya. Jadi kayak berantakan kayak. Kayak habis gasa tuh gasa di bom. Sama Israel. Wih serem pokoknya. Jadi saya tuh merasa. Aduh keluarga apa ini. Saya gak suka sama papa saya. Koko saya juga gak suka sama papa saya. Meme saya paling gak suka sama papa saya. Karena meme saya kan wanita ya. Meme kan wanita ya. Meme saya tuh. Dia merasa papa itu jahat banget sama mama. Jadi dia tuh bencinya tuh sampai masuk sum-sum gitu ya. Kalau saya benci tapi meme saya benci banget. Pernah ya suatu hari. Koko saya tuh ke penjara. Karena menjenguk. Menjenguk paman saya yang masuk penjara. Terus paman saya tuh ngomong gini. Koko saya badannya dipukul-pukul. Badanku sekarang besar ya con. Namanya koko saya buncuan ya kan. Iya. Persiapan. Persiapan apa? Pikirnya kan mau ikut apa tanding. Persiapan mukulin papa. Beneran koko saya tuh latihan untuk mukulin papa. Jadi dia bener-bener mau tanding MMA. Tapi lawannya papa. Saya promotornya. Jadi koko saya tuh pernah mukulin papa saya. Pernah ya suatu hari koko saya tuh. Lihat meme saya ditempeleng sama papa saya. Dia tuh lagi di meja duduk gitu ya. Dia tuh kaget. Ini apa-apaan. Dia langsung naik meja. Langsung lompat. Papa saya diterjang. Sampai juwato nabrak sampah. Gerak sampahnya pecah. Serem pokoknya keluarga saya. Jadi koko saya pernah ngajar papa saya. Saya pernah ngajar papa saya. Mama saya kalau ngomong. Saya tuh gak suka sama mama saya juga. Karena mama saya. Jahat saya ini. Mama saya tuh sebetulnya baik. Tapi dia korban. Jadi dia tuh jadi wanita yang sebelum dia terima Tuhan ya. Dia tuh jadi wanita pesakitan. Jadi dia tuh suka gini. Jadi orang dilihat gini. Pernah saya ajak makan gitu ya. Makan gitu ya. Loh ma, lihat apa sih ma. Gak apa-apa. Malu ma, malu. Aku kan ya malu ya kan. Kalau aku terima rapot. Kalau saya terima rapot ya. Mama aku dateng ke dia. Mukanya. Dulu-dulu ya. Saya tuh langsung lari. Waduh mama aku ini. Lah tanyain. Mamamu yang mana? Aku gak ngaku. Belum dateng. Mama aku belum dateng gitu ya. Malu, jadi aku tuh gak suka sama bapaku sama mamaku. Benci banget aku. Benci dan kecewa dan menyesal aku kenapa aku lewat keluarga ini gitu ya. Jadi aku gak bisa menerima. Dari SMP kan aku sudah kerja ya. Sudah mulai kerja SMA. Anu sudah mulai kerja. Kasih les-les orang. Anak-anak SD gitu ya. Kuliah. Aku juga kerja. Nge-les juga sampai malam gitu ya. Terus weekend-weekend itu aku jadi macem-macem pokoknya. Jadi MC, jadi penari. Dulu ya, dulu ya. Ini saya buka rahasia ibadah terakhir. Saya jadi banci saya pernah. Saya tuh punya 13 week. Warna hijau, merah. Tapi bukan yang banci-banci. Tapi banci operet ya kan. Yang bawang merah, bawang putih. Saya lari-lari gitu. Nah. Itu V-nya lumayan. Saya tuh kerja keras gitu ya. Banteng tulang. Sekarang saya sudah bertobat. Saya bukan banci ya. Bunci ya. Loh, loh, loh. Dicama Tuhan. Jadi, tapi. Semakin saya kerja keras. Hidup saya tuh semakin terburuk. Sulit. Sampai pernah umur 30 tuh ya. Saya tuh sampai kebelit hutang. Ratusan juta. Kartu kredit belong semua. Saya sampai datang ke empat bank ya. Saya potong kartu kredit. Saya minta nyicil. Tanpa bunga. Karena sudah gak mampu. BI checking saya jelek. Pokoknya hidup saya hancur lah. Terus saya nih mikir. Waktu itu saya sudah pelayanan. Saya sudah cinta Tuhan. Tapi saya cinta Tuhan. Tapi benci orang tua. Jadi saya paradok sekali. Dan kenapa keadaan saya ini kok gak baik-baik saja ya. Suatu hari ketika saya temukan rahasianya bahwa Hormati orang tuamu. Maka ketika saya mulai praktek itu. Saya ini mulai. Saya dulu kan sama papa saya gak ngomong ya. Kalau pertama kali saya ngomong saya inget ya. Kan papa saya tuh benci sama saya. Saya juga benci. Kita saling-saling membenci. Saya kalau nyapa ya. Saya mau berdamai ya. Pa pergi. Tidak nyaut ya. Sampai berbulan-bulan. Pa pergi. Kan dia di ruangan. Suatu kali. Saya agak mangkel tapi kepengen nurut sama Tuhan. Tapi agak mangkel. Pa pergi. Pertama kali dia nyaut gitu ya. Saya senang. Ya ampun. Papa saya sudah menyaut gitu ya. Nanti saya ini kepengen berdamai. Sampai saya tuh petualangan ya. Koko saya, meme saya. Terus meme saya ini terakhir. Orang yang paling terakhir untuk bisa mengampuni dan memaafkan papa saya. Jadi hidup saya ya. Setelah saya mulai berdamai dengan orang tua. Saya mulai berdamai dengan mama saya, dengan papa saya. Saya merasa ya hidup ini gampang banget. Kayak Tuhan tuh ngangket terus. Ngangket hidup ini kayak dipromosi. Setiap kemana diberkati. Jalan kemana diberkati. Apa yang disentuh jadi. Saya mikir, loh kok gak dari dulu-dulu ya. Saya sudah buang umur. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa? Kok saya setua ini belum menikah? Ya karena saya antik itu tadi. Saya jahat dan saya benci sama orang tua saya. Jadi saya ngapain aja fail. Loh tapi kok aneh kok. Kok ada orang yang benci sama orang tua. Tapi hidupnya baik-baik saja. Nah kenapa? Ya karena. Kalau kita di tangan Tuhan. Tuhan itu gak akan memulihkan kita sebelum kita mengerjakan PR kita. Tapi kalau orang itu di luar Tuhan. Ya dia bisa apapun lah. Tapi bahaya. Orang ya kalau belum siap. Lalu orang itu hidupnya naik gitu ya. Huh sulit itu. Banyak keluarga saling membunuh karena uang. Banyak pernikahan cerai karena hidupnya dipromosi. Jadi pokoknya kalau gak siap diangkat. Jadi makanya iblis itu bisa memberkati. Tapi jangan ngomong orang di luar Tuhan. Sukses itu dari iblis ya. Itu nanti musuhan. Jadi iblis itu bisa memberkati. Contohnya apa? Contohnya ketika Tuhan disuruh hormat sama iblis. Sekali aja. Tuhan iblis ngomong semuanya aku berikan kepadamu. Kalau kita hormat. Atau kalau kita nurut sama apa yang setan mau. Ya bisa sukses. Gitu ya. Tapi kalau di tangan Tuhan. Tuhan gak akan angkat sebelum kita mengerjakan PR kita. Gitu ya. Jadi kenapa kok saya akhirnya mau memulihkan. Walaupun awalnya papa saya juga gak suka sama saya. Tapi saya tetap kan Tuhan ngomong gini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Berdamailah dengan semua orang. Ya sudah. Kalau dia tetap gak mau damai. Aku lihat dia aku damai. Gini loh. Kalau kita lihat orang lalu kita duk-duk-duk mangkel, marah. Itu berarti kita belum beres. Tapi kalau kita lihat orang lalu kita damai. Walaupun orang itu belum damai sama kita. Orang itu belum mau memaafkan kita. It's okay. Itu bukan bagian kita. Itu kan bagian dia. Tapi bagian kita, kita berdamai dengan orang itu. Gitu ya, jadi makanya kita harus berdamai dengan orang tua kita. Nah untuk berdamai dengan orang tua itu ada tiga yang harus kita lakukan. Yaitu kita berdamai dengan Tuhan, dengan orang tua. Supaya kita benar-benar pulih dan diri sendiri. Nah, dengan Tuhan itu seperti apa? Dengan Tuhan itu banyak orang termasuk saya. Dulu saya ini kayak bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa kok aku dipilihin orang tua seperti ini? Gak ada gak orang tua yang lain? Atau gak bisakah aku dilahirkan di, jadi adiknya C. Ayrin Mantovah gitu ya. Oh ya, by the way saya lebih tua dari C. Ayrin. Gak, gak tuaan C. Ayrin satu tahun ya. Oh gak bisakah aku nih jadi adiknya C. Ayrin. Jadi Febe Safira, Ayrin Mantovah, Jibunci. Jadi tiga bersaudara kan ya gak masalah kan. Saya jadi adik iparnya aku Filip sekarang. Kan ya gak masalah. Masa Tuhan gak bisa sih buat saya kesasar dirahimnya Ibu Yusuf gitu ya. Kok kenapa kok saya kesasarnya dirahim ginian gitu ya. Saya itu kayak menyalahkan Tuhan walaupun saya gak literally menyalahkan Tuhan. Tapi hati saya itu kayak, hah kenapa saya dipilihkan orang tua gini? Nah ternyata setelah saya semakin kesini saya semakin, makanya ada istilah takutlah akan Tuhan. Bukan takut gemeter apa ya. Tapi kita harus tahu dia adalah Tuhan, kita cuma manusia. Jangan kita berbantah-bantah sama Tuhan. Kalau kita berbantah-bantah dengan Tuhan, gak ada kebaikan. Coba dibaca semuanya, orang yang tidak setuju dengan Tuhan. Jauh dari mujizat. Padahal Tuhan lo gak pernah salah, tapi dia sering disalah-salahkan. Kenapa kok Tuhan sering disalahkan? Karena dia maha tahu, maha kuasa, maha macem-macem. Kenapa Tuhan mampu kok di maja? Nah Tuhan itu kan Tuhan, kan suka-suka dia. Dia melakukan segala sesuatu itu kan pakai hikmat yang sempurna. Kita kok coba-coba menggurui Tuhan. Jadi banyak kisah, orang itu dalam pergumulan. Tidak pulih-pulih, tapi begitu dia setuju dengan Tuhan, langsung pulih. Makanya caranya kita untuk kita ini dekat dengan mujizat. Jangan komplain sama Tuhan. Jangan berani-berani tanya, kenapa Tuhan? Loh, ya memang Tuhan itu gak suka marah lalu kita dipetir, enggak. Didiemin sama Tuhan. Tapi ya gak ada mujizatnya. Jadi makanya ada ayatnya, masukilah gerbangnya dengan nyanyan bersyukur. Bukan nyanyan bersyungut. Jangan bersyungut-syungut. Kalau bersyungut-syungut, ngomel. Gak ketemu sama Tuhan. Kalau bersyukur langsung Tuhan hadir. Tuhan bertatah di atas pujian. Makanya kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan hadir, pasti Tuhan memberkati. Orang yang suka bersyukur, yang suka setuju dengan Tuhan. Ngomong gini aja, kalau perkara sulit ya. Tuhan, thank you Tuhan. Tadi tanganku kecepit Tuhan. Misalnya, ini yang simple-simple. Untung gak patah Tuhan. Kalau patah ya, untung patahnya sedikit Tuhan. Pokoknya setuju aja sama Tuhan. Jangan komplain, Tuhan kenapa patah? Wah, gak ketemu mujizat. Ini sudah cara yang paling gak bagus untuk menghadap Tuhan. Gitu ya. Dalam keadaan apapun. Makanya Tuhan ngomong, Tuhan itu ngasih clue. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena apa? Karena Tuhan kalau menginginkan sesuatu, Tuhan itu akan memberikan kasih pada kita. Kalau kita sedikit taat, Tuhan itu rindu. Jadi kalau kita rindu diberkati Tuhan itu 10 ribu juta miliar lebih rindu memberkati kita. Gitu ya, bahasa alay. Jadi, jadi kita nih setuju aja sama Tuhan. Jangan komplain, jangan ngomel. Karena Tuhan itu gak bisa jahat. Dan Tuhan itu sempurna. Ada ngomong, Tuhan gak adil. Kalau Tuhan adil ya, mati kita semua ya. Kalau Tuhan adil, Tuhan ngomong ya, kamu hidup 70 tahun. Kamu bohong 20 kali. Lebih dari 20 mati. Mati semua kita. Kita kan lebih 20 kali bohong. Jadi Tuhan itu sudah panjang sabar, adil. Tapi definisi adilnya Tuhan gak sama dengan definisi adilnya kita. Adilnya kita itu gak sempurna. Adilnya Tuhan, jadi jangan bertanya-tanya dengan sang pencipta. Kita nih menciptakan apa sih? Tuhan itu menciptakan dunia. Kita apa? Menciptakan apa? Kok sok-sokan mau komplain-komplain sama Tuhan. Gitu ya, jadi ayo kita berdamai dengan Tuhan. Kita ngomong gini, Tuhan thank you. Buat orang tuaku. Thank you. Buat aku belum pernah ketemu sama orang tuaku. It's okay Tuhan. It's okay. Aku tahu. Aku tahu Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah jahat. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Jadi apapun keadaan kita, kita berdamai dulu dengan Tuhan. Seperti Rasul Paulus ketika dia di penjara. Di dalam penjara dia menaikkan syukur. Dia langsung ketemu dengan mujijat. Percayalah. Kalau kita ini hatinya benar sama Tuhan ya. Langganan mujijat. Langganan mujijat. Pasti. Simple kok. Beneran. Pokoknya jangan komplain-komplain. Nah sama orang tua. Kadang-kadang kan kenapa sih kok orang itu kecewa? Kenapa sih kok orang itu ada yang kecewa, ada yang kecewa berat? Kenapa? Karena ada ekspektasi. Harapan. Kalau semakin ekspektasinya tinggi, kecewanya semakin berat. Kalau kita disakiti tetangga, ya kita kecewa lah. Tetangga kok gitu, jahat. Kalau kita disakiti orang tua. Karena kita ekspektasikan orang tua kan harusnya menyayangi. Mengasihi. Kok gini? Kecewanya itu parah. Makanya. Supaya kita gak gampang kecewa. Makanya yang pacaran gitu. Kalau kita disakiti teman ya biasa. Kalau disakiti pacar. Kalau misalnya teman kita, kita chatting gak bales. Kita oke gak? Ya oke. Coba kalau pacar kita di chatting gak bales. Tapi itu kepada saja. Karena kita ekspektasinya tinggi, kecewanya itu tinggi. Makanya. Menurut saya ya. Supaya kita gak gampang-gampang kecewa. Gak usah terlalu berharap sama manusia. Biasa sajalah. Manusia ya manusia. Manusia itu pasti mengecewakan. Pastor Philip Mantovas sekalipun. Ya kan? Saya suka sama Andy Lau. Andy Lau. Sama lagi. Siapapun orang tua. Gak usah terlalu berharap. Maka Tuhan itu ngomong gini loh. Terkutuklah kamu yang mengandalkan manusia. Atau berharap sama manusia. Biasa saja manusia itu. Malahan menurut saya ya. Ini Alkitabia. Manusia itu jadikan. Sasaran berbuat kasih aja. Gak usah sasaran untuk kita mendapat kasih. Kecewa nanti kita. Aku kok gak dikasih? Aku kok gak disayangi? Kemarin ada yang chatting saya. Kok? Aku kecewa dengan pemimpinku. Loh kenapa? Dia tuh gak mengasih aku loh. Aku gak dicarii loh sama dia. Gak dicarii. Kecewa. Makanya yang jadi pemimpin ya. Jangan mengecewakan. Tapi ngajari. Makanya kalau ngajari sama orang-orang yang saya gembalakan. Manusia gak usah terlalu berharap. Bunci ini biasa saja. Jadi dia supaya gak kecewa sama saya. Jadi kita. Kalau mau gak gampang kecewa. Manusia itu. Jangan terlalu diharapkan. Berharap sama Tuhan saja. Biasa sajalah sama manusia. Tapi manusia itu jadikan sasaran untuk kita berbuat kasih. Dan kalau kita menabur. Pasti menuai. Jadi kita ini gak pernah kecewa. Menabur. Gak gini. Aku ini sudah baik misalnya ya. Kamu siapa nama kamu? Jimmy. Saya ini baik sama Jimmy. Lalu Jimmy ini waktu saya. Saya ini suka ngeraktir dia. Ngeraktir. Makanya sampai kuat gini ya. Ngeraktir. Lalu suatu hari. Uang saya habis. Jimmy. Keluar yuk. Kemana aku bunci? Makan. Tapi aku gak punya uang Jimmy. Loh. Loh yuk gak punya uang. Kok ngajak makan? Bayaran lo ya Jimmy. Loh. Ya gak bisa kok. Uangku pas-pasan. Saya ini manggal. Karena saya berharap. Saya tak bayari 57 kali. Sekarang cuma minta sekali aja. Kamu gak bayari. Jimmy. Wacut kamu Jimmy. Saya mau harapkan. Mana saya berharap. Jadi kalau kita baik sama orang. Selalu tanamkan di pikiran. Orang itu cuma jadi sasaran. Dia gak bales. It's okay. I do this for God. Aku melakukan untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi ya. Ketika saya tuh liat orang. Saya fokus. Untuk berbuat kasih. Saya gak mengharap. Bahkan orang itu balesnya jahat juga. It's okay. Nanti akan menuai. Orang itu akan. Orang baik itu akan nyerbu kita. Tuhan itu akan mengirimkan orang yang kita gak kenal. Untuk nyerbu kita. Untuk berbuat baik. Karena Tuhan berjanji. Apa yang kamu tabur. Pasti kamu tuai. Nabur satu menuai pasti banyak kan. Jadi kita ini kayak jadi. Kayak kita ini gak kekurangan kasih. Pasti. Jadi makanya sama orang itu. Biasa saja. Gak usah terlalu berharap. Termasuk sama orang tua. Jadi jangan ngomong sama orang tua. Mama biasa saja. Papa aku gak nganggep kamu. Jangan gitu ya. Kita tetap baik sama mereka. Tapi andai kata mereka ada salah-salah. Dalam hati loh. Ya manusia. Manusia itu ada salahnya. Manusia. Aku juga manusia. Makanya orang yang. Orang yang sadar akan dosanya. Dia itu gak gampang marah sama orang. Orang yang gak sadar akan dosanya. Dia itu akan sering kecewa. Orang kok gitu. Padahal kalau kameranya dilihat ke orang lain. Orang kok gitu. Kameranya diputer ke kita. Hih sama-sama menjijikan. Kita juga banyak salahnya. Tapi biasanya orang kalau gak sadar kalau dirinya berdosa. Dia suka kecewa sama orang. Padahal diri kita juga mengecewakan Tuhan. Gitu ya. Jadi sama orang tua. Kita. Supaya kita tetap berbuat baik sama orang tua. Hormat. Kita gak gampang kecewa. Orang tua ini cuma manusia. Lalu ilmu yang kedua. Ilmu yang kedua. Ini ilmu tingkat tinggi. Ini level. Next level. Ada ayatnya gini. Terlebih bahagia memberi. Daripada menerima. Tuhan ngomong. Kalau menerima itu bahagia. Tapi lebih bahagia memberi. Kalau menerima perhatian. Menerima kasih sayang. Itu bahagia. Tapi kalau mereka gak bisa memberi kita kasih sayang. Ya sudah. Kita yang memberi mereka kasih sayang. Kalau orang tua kita gak sempurna. Gak sayang sama kita. It's okay. Terlebih bahagia memberi. Aku aja yang sayang sama orang tuaku. Aku saja yang perhatian sama orang. Tapi orang tuaku jahat. It's okay. Aku next level. Kalau level standar. Kita ini suka menerima, menerima, menerima. Minta. Orang seperti ini tuh. Gak asik gitu ya. Makanya kalau ada orang ngomong gini. Malas aku CG. Loh kenapa? Katanya family. Pergi-pergi sendiri. Aku gak diajak. Mereka pergi sendiri. Foto-foto di upload. Aku gak diajak loh. Terlaluan. Nah kita kan dilupakan. Ayo. Siapa yang pernah sakit hati. Lalu gak mau CG karena dilupakan gak diajak. Mereka pergi-pergi sendiri. Sakit hati. Gini. Menurut saya ya. Kenapa kok kita gak diajak? Introspeksi. Jangan-jangan. Nanti menghakimi ya. Nanti sakit hati. Jangan ya. Gini aja. Yang basah alusnya gini. Kalau kita ini gaya hidup kita. Selalu gini. Terlebih berkat memberi. Daripada menerima. Terlebih berkat memberi. Jadi dimanapun kita berada. Orang pasti seneng dengan kehadiran kita. Jadi kita itu. Kita ini akan diharapkan. Dan kalau gak ada kita. Kok gini ya. Gak ada kita. Orang itu gak mau pergi. Karena gak asik. Karena lebih asik kalau ada kita. Kenapa? Karena mentalnya kita. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Enak loh jadi orang gitu. Jadi jangan ngeresulong. Marah-marah gitu. Sudah gini loh. Kalau aku gak diperhatikan. Di CG aku gak diperhatikan. Mentang-mentang. Mesti kata-katanya gini. Mentang-mentang aku miskin. Orang itu kumpul kaya-kaya. Padahal mereka juga miskin semua loh. Jadi gitu. Jadi saya merasa-merasa gitu. Mentang-mentang aku jelek. Itu cantik-cantik. Padahal juga jelek semua gitu. Tapi kayak. Jadi kayak mental korban gitu loh. Daripada kita mental korban. Ngomong gini aja. Gak apa-apa. Aku gak diajak. Aku gak diperhatikan. Gak apa-apa. Aku pindah CG. Bukan gitu. Gak apa-apa. Aku gak diajak. Aku gak diperhatikan. Aku mau memperhatikan dulu ya. Waktu saya pertama kali CG ya. Waktunya hampir-habis ya. Saya itu datang ke CG yang pertama CG saya. Itu CG yang sangat salah bagi saya. Karena CG nya tuh kayak di mall gitu. Kantor. Lantai 6 pake lift. Semua naik mobil. Yang naik motor cuma satu. Dan mobilnya tuh. Alphard. Camry. Gitu-gitu. Yang aneh-aneh gitu ya. Yang merek-merek. Bagus-bagus. Saya waktu tuh lagi bangkrut. Kartu dipotong-potong gitu ya. Lagi bes. Kiri-kirinya gitu ya. Terus waktu saya datang. Cepret. Mereka ngomong Inggris. Inggris. Nah Inggris saya kan Indonesia aja. Musafir salah ya kan. Terus mereka tuh sudah akrab gitu. Ketika pulang ya. Ketika pulang. Itu di lantai itu. Lantainya bagus gitu ya. Itu full makanan. Mereka tuh ngeroyok disana. Wah. Ngomong-ngomong. Saya di luar gini. Oh gak ada yang ngajak aku. Duduk oh. Makan oh. Yuk nyoba oh. Gak ada. Aku diem gini. Wah. Kalau saya pulang. Freak. Ya kan. Kalau gak pulang. Tersiksa batin. Saya bingung kan. Saya terlebih berkat memberi. Terlebih bahagia. Jadi saya tuh ngapain. Kalian tau. Saya tuh kayak. Daripada saya kelihatan diem freak gitu ya. Saya ngumpulin aqua. Aqua gitu loh. Saya tompuk-tompuk gitu. Saya tompuk-tompuk. Saya sepon-sepon gitu ya. Saya susun-susun. Jadi saya kelihatan sibuk gitu. Padahal dalam hati saya. Manu. Ngeresulong gitu ya. Terus saya tuh. Dapat ide. Kalau kamu gak diperhatikan. It's okay. Kamu sekarang cari orang seperti kamu. Yang gak diperhatikan. Orang yang pengangguran. Kamu aja ngomong. Beneran. Senet. Oh itu yang kesepian. Halo. Iya. Baru ya. Iya. Aku juga baru. Gitu. Kan gitu. Daripada mental korban. Gitu ya. Kita tuh. Jangan gitu lah ya. Jadi ayo kita. Next level. Orang tua kalau gak mengasih kita. It's okay. Aku yang mengasih orang tua. Orang. Jadi gitu ya. Jadi. Jangan nangis-nangis. Mengasihani diri. Gak ketemu mujizat. Percuma. Nah. Diri sendiri. Diri sendiri tuh. Harus pulih. Kalau kita pernah kurang ajar. Pernah bla 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 sama orang tua. Minta ampun sama Tuhan. Kalau berani. Menurut saya ya. Minta maaf sama orang tua. Ma. Aku dulu pernah gini gini. Sorry ya. Pa. Aku pernah gini. Sorry. Minta ampun sama Tuhan. Itu. Kalau kita minta ampun sama Tuhan ya. Itu. Banyak orang itu. Setelah minta ampun. Selesai. Masih tertuduh terus. Kayak diintimidasi. Kamu gak layak. Kamu kurang ajar sama orang. Padahal lu sudah minta ampun. Padahal Tuhan tuh ada ayatnya. Aku adalah Allah yang setia dan adil. Barat siapa mengakui dosanya. Aku akan mengampuni dan menyucikan dari segala kesalahannya. Bahkan Tuhan ngomong pelanggaranmu akan dijauhkan sejauh timur dari barat. Demikian akan dijauhkan pelanggaranmu. Kalau kita sekali minta ampun. Tuhan itu sudah melupakannya. Tapi kenapa kok ada orang tertuduh? Karena ada roh kudus yang menginsafkan kita. Ada roh setan yang selalu mendakwa kita. Jangan dituruti. Misalnya gini. Kita sudah minta ampun. Atau kita sudah habis berdosa kita minta ampun ya. Lalu kita setelah minta ampun kita terus besoknya pelusanya. Masih ada merasa aku gak layak. Aku berdosa. Itu setan. Jangan diaminkan. Kita kan bukan anak setan. Kita kan anak Tuhan. Jadi jangan diaminkan. Ngomong aja. Enggak aku sudah minta maaf. Dosa aku sudah bersih sekarang. Sekarang aku sudah bukan orang yang gak layak. Karena Tuhan sudah melayakkan aku. Gitu ya. Jangan dengarkan suara setan. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu sudah melupakannya. Gitu ya. Jadi kita minta ampun. Lalu kita harus sembuh. Dengan cara apa? Dengan cara. Kalau saya ngomong itu terapi firman. Saya dulu itu sangat sakit. Saya lihat darah itu happy. Karena saya ditempeleng papa saya itu sering. Sampai saya itu habis ditempeleng itu kayak ada air jalan. Oh darah. Cuma oh darah. Saya terbiasa. Jadi waktu saya besar. Saya itu suka berkelahi. Dan saya itu suka lihat darah. Saya itu kalau apalagi ada tikus ya. Tikus masuk gitu. Oh saya mukul. Lalu tikusnya sudah di. Poletnya sampai peok-peok gitu ya. Terus keluar darah. Saya itu happy. Kayak passion gitu ya. Passion saya lihat darah gitu. Sakit kan saya. Jadi saya habis mukulin papa saya itu. Selesai papa saya sudah diem gini. Enggak. Terus saya itu masuk kamar. Biasa kan doa menyesal minta ampun. Saya enggak loh. Mati kamu. Mati kamu. Saya bisa mendoakan dia supaya habis saya pukulin mati kamu. Jadi jahat banget. Kayak otaknya ini bener-bener isinya itu kotor dan jahat. Dan itu nempel ke jiwa. Dan caranya terapi firman. Saya sembuhnya itu gara-gara saya jadi guru agama terpaksa. Jadi ada cerita itu saya diterima jadi guru kelas. Lalu guru agamanya papanya sakit harus ke Singapura nemeni. Saya jadi replace sementara. Jadi saya mau karena saya butuh uangnya. Saya suruh replace ngajar agama. Saya dikasih buku Bible tebel gini. In English gitu ya. Di sekolah di Surabaya. Kalau saya ngomong sekolahnya pasti tahu nanti saya dilaporkan. Saya tiap malam baca Alkitab. Saya sembuh. Tiap malam saya terapi firman. Karena mau ngajar. Mau ngajar kan. Jadi kalau orang yang gak mau merentungkan firman. Gak sembuh-sembuh. Kalau waktu kecil kita dia mau. Gop. Gitu ya misalnya. Misalnya papa kita atau mama kita ngomong. Kamu gak seperti cecemu apa. Kalau kita gak terapi firman. Kita ini akan jadi orang yang. Bahasa Chinese nya ya. Tong yaping bu. Longor. Bahasa jauhnya longor. Kayak orang tuh. Memang fisiknya biasa. Tapi jiwanya. Kayak gak bisa apa-apa. Karena banyak. Ini gak mau. Ini gak isa. Aku gak bisa. Aku gak bisa. Jangan aku. Aku gak bisa. Karena dari kecil sudah. Kalau gak mau terapi firman. Gak ada jalan. Selain memang Tuhan bisa menyembuhkan luka-luka kita. Tapi kita mesti harus menyukai Taurat Tuhan. Gitu ya. Jadi ayo renungkan Taurat Tuhan. Mas apa namanya. Raja Daud itu pesakitan juga. Dia tuh ditolak sama orang tuanya. Dia tuh gak dianggap juga sama saudara-saudaranya. Dia ngomong kan. Dia ngomong ada apa ini. Apa sih kamu mau tau aja. Aku tau kejahatan hatimu. Kokonya kan gitu. Pokoknya dia tuh dilecehkan di rumah. Tapi kan dia jadi hebat. Kenapa kok dia jadi hebat? Karena dia ngomong. Orang yang kesukaannya ialah merentungkan Taurat Tuhan. Siang dan malam. Iya seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Yang berbuah pada musimnya. Ya itu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Sudah gak ada cara lain. Gitu ya. Jadi gini sekarang terakhir. Apapun orang tua kita. Segala apapun keadaan kita. Jangan ngomong gini. Wah aku gak bisa sukses. Aku gak bisa hebat. Aku gak bisa dipakai Tuhan besar. Karena aku dibesarkan di lingkungan yang gak baik. Enggak loh. Tuhan ngomong gini. Segala apapun keadaanmu serahkan ke aku. Aku ini ala yang sempurna. Tidak ada yang sulit buat aku. Ada dua GM. GM ya. Satunya Jeremy Mantova. Satunya Joyce Meyer. Ini kesaksian terakhir ya. Jeremy Mantova adalah seorang anak yang dibesarkan di orang tua yang mendekati. Sempurna. Bagus lah ya. Ku Filip dan C. Ayrin itu bagus. Jeremy Mantova dipakai Tuhan. Ketika muda dia sudah bagus dipakai Tuhan. Kalau dia kotba itu saya merasa ya. Wih ini bukan seperti mendengarkan anak muda. Ini seperti mendengarkan anak tua. Hikmatnya itu. Hikmatnya dalam banget. Ini orang hebat. Hebat gitu ya. Saya sampai merasa. Wih Jeremy Mantova ini hebat ya. Joyce Meyer itu dibesarkan di orang tua yang sangat tidak sempurna. Papanya jahat. Dia diperkosa. Waktu dia masih remaja. Sampai pemuda. Jadi diperkosa berkali-kali. Bertahun-tahun sama papanya. Dan mamanya tahu mamanya diem saja. Dia jadi orang yang benar-benar gambar dirinya rusak. Hancur. Tapi Jeremy Mantova sama Joyce Meyer. JM-JM ini. Dua-dua ini. Di tangan Tuhan. Mereka menyerahkan hidup mereka di tangan Tuhan. Semuanya dipakai hebat sama Tuhan. Joyce Meyer ini nulis 40 buku. Sampai sekarang umur 80 masih eksis. Saya random ya. Beli bukunya satu. Saya kasihkan sama teman saya yang benci sama orang tuanya. Jadi setiap pergi sama saya itu. Selalu ngomong mamaku ini papaku ini mamaku. Kita kasih buku. Bukunya saya ngawur gitu ya. Beli judulnya ngawur. Bacaan. Siapa tahu ini bisa nolong kamu. Dia dipulihkan loh gara-gara baca bukunya. Jadi bukunya pun diurapi sama Tuhan. Hidupnya dipakai. Jadi gini loh. Tidak ada yang salah di hidup kita. Asal kita menyerahkan ke Tuhan. Jadi malah kelemahan kita itu jadi senjata kekuatan kita. Untuk kita bisa orang yang gak pernah dibully. Orang itu kurang sensitif. Tapi kalau orang pernah dibully dan dia pulih. Bersama Tuhan. Dia itu akan bisa menolong banyak orang yang dibully. Paman saya masuk penjara. Kan jelek kan. Kan sudah gak ada masa depan kan. Tapi diserahkan ke Tuhan. Dia jadi hamba Tuhan yang pelayanan ke penjara-penjara. Sekarang anak-anaknya hebat. Dia apa namanya hidupnya juga hebat. Diberkati Tuhan. Pokoknya gak ada yang salah dengan hidup kita. Asal kita serahkan ke Tuhan. Semuanya jadi senjata buat kita. Gitu ya. Jadi gak ada yang mengasihani diri. Aku ini salah dilahirkan. Aku ini salah orang tua. Gak ada. Pokoknya kita sekarang jangan keluar dari kebenaran. Berdamailah dengan Tuhan. Dengan orang tua. Dengan diri sendiri. Maafkan orang. Jangan benci sama orang satu pun. Maka hidup kita akan dipulihkan. Dan kita ini akan cepat dipromosi sama Tuhan. Amin. Terima kasih.